Polres akan turun Ratusan petani plasma dan buru sawit PT Nusantara Jaya Perkasa Desa Madusari dan Desa Bengkarek Kabupaten Kuburaya Rabu 11 Desember 2019 menggelar aksi unjuk rasa di halaman kantor Bupati Kuburaya Kedatangan ratusan petani plasma bersama gabungan asosiasi kooperasi tersebut adalah untuk menuntut pesangon dan juga perjanjian kerja kepada perusahaan sawit Nusantara Jaya Perkasa yang dianggap para petani tidak sesuai dengan perjanjian Setelah menggelar orasi di halaman kantor Bupati Kuburaya beberapa perwakilan dari petani plasma menggelar audiensi kepada Pemda Kuburaya terkait dengan tuntutan mereka dalam audiensi yang berjalan sangat alat tersebut Perwakilan petani plasma ini diterima langsung sekda Kuburaya bersama Kapolres Kabupaten Kuburaya Dalam aksi ini ada tiga tuntutan yang kami sampaikan Pertama, terkait dengan pesangon Kedua, terkait dengan perjanjian awal dengan pihak perusahaan Dan tuntutan yang ketiga adalah terkait pembangunan standar kebun atau sarana yang ada di desa Tuntutan kita ingin sampaikan tapi sudah kita sampaikan ke masyarakat Ada tiga Tiga, salah satu pertunutan itu Pertama, pembayaran pesangon Sesuai dengan yang sudah-sudah Yang kedua, MOU Semua itu kembali akan ke MOU Sementara itu, Lilis, salah seorang perwakilan petani plasma berharap agar sungai yang ada untuk diperhatikan Karena terkait dengan limbah perusahaan Selain itu, soal hasil yang telah disepakati selama ini Petani plasma merasa dirugikan karena tidak sesuai dan yang terpenting infrastruktur dan akses jalan yang harus dibenahi Aksi damai ratusan petani plasma ini mendapat pengawalan ketat dari Kepolisian Risot Kabupaten Kuburaya Dari Kuburaya, Kalimantan Barat Tutkuri Handayani Ismail Jayusman TV One Pondiana mengabarkan Berlatih keras tanpa batas Oktago sebagai pembuktian Salah berhasil penuh Aksi UFC City